Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Deni Saputra di channel Juli Kavam Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita dalam keadaan Sehat-sehat saja Sejahtera-sejahtera saja Lagi-lagi hari ini Kita mengunjungi Kebun 2 Juli Kavam Itu kelihatan Ada beberapa instalasi hidroponik Dan kelihatan di bawah sini Ada kangkung dan sawi Mie ayam Sawi caisin Nah kali ini kita tidak akan Membahas ini Karena ini sudah kita bahas kemarin-kemarin Silahkan tonton videonya Nah hari ini kita bahas Selain Saya menanam Kangkung Dan di kebun Juli Kavam Terdapat pohon manggis Ada banyak Saya hitung-hitung ada 35 Pohon manggis Sebesar-besar ini Ya Ini Sedang waktunya Kuncup Bukan kuncup lagi ya Buah Ada yang masih kuncup Ini Seperti ini Ada yang sudah menjadi buah Dan ada yang sudah matang juga Nah Kelihatan Tidak kelihatan ya Nah Untuk kali ini Buahnya sangat Lebat Sangat lebat Tidak seperti sebelumnya Ini kelihatan Satu tangkai Bisa beberapa Bakal buah Ini Kelihatan Kalau tidak rontok ya Mudah-mudahan Ini aman Nah disini Pokoknya Yang besar-besar Berbuah semua Ya Kelihatan ya Kita Explore lagi Ke sana Oh ya Ini Pohon durian Yang Kemarin Apa Rubuh Patah Dahannya Ini Ini bisa kita lihat Buahnya Satu Tempat Satu Tangkai Katabasa Sini Ada beberapa Bakal buah Ya Pohon manggis Sampai sana Banyak Pohon manggis Nah Nah ini juga Ini masih Lumayan Kecil Lumayan besar Tapi masih Agak kecil Pohonnya Kita lihat Yang ini Nah biasanya Yang berbuah lebat Itu yang ini Yang Yang ini Sama yang ini Sama yang bawah Situ Pohon yang ini Ya Oh ya Ini kenapa Kita taruh Seng Licin Ya Seng licin Bukan seng yang gelombang Seng Seng yang lurus Rata Kenapa kita taruh Di semua Pohon manggis Termasuk Pohon Alpukat Juga Sama kayu Juga Seperti itu Pohon kayu Serian Nah Ini ya Ini ya Ini menghindari Tupai Karena Dengan seperti ini Tupai tidak bisa Berjalan ke atas Ya Karena tupai itu Sangat Ini Mengganggu Dan merusak Produksi Manggis kami Itu bakalan Kalau sudah Kena Makan Tupai Sedikit Itu harganya Tidak akan Bisa mahal Lagi Ya Harga yang mahal Itu yang Mulus-mulus Tidak diganggu Hama Apapun Nah Semua Yang Semua Tanaman Manggis kita Kita pasangi Itu Seng Nah Kelihatan Ini perkiraan Dua bulan Atau satu setengah bulan lagi Ini Sudah panen raya Mudah-mudahan Menjadi berkah Ya Ini manggis Yang tanam Bukan saya Karena ini Kakek saya Dulu Waktu Kakek saya Masih ada Beliau menanam Di tahun 2008 Berbarengan Dengan Tanaman Jeruk Ini Jeruk Kampung Dan tanam Sudah lama Saya Masih SD Masih SMP Kalau Salah Kelas 6 SD Atau SMP Ini Mudah-mudahan Apa namanya Menjadi Rezekilah Yang berkah Dan Mudah-mudahan Menjadi Pahala Untuk Yang menanam Pohon-pohon Semua Nanti Ikuti Terus Channel Saya Channel Julika Farm Nanti Besok Kalau Sudah Mulai Panen Mulai Matang Kita Akan Videokan Lagi Oh Ya Mengenai Pupuk Ini Kami Hanya Menggunakan Pupuk Kandang Dan Pupuk Organik Yang Petroganik Yang Subsidi Dari Pemerintah Kita Tebar Saja Beberapa Bulan Yang Lalu Ini Habis Sekitar 5 Karung 6 Karung Sekali Apa Namanya Untuk Semua Pohon Jeruk Untuk Pohon Duren Untuk Pohon Manggis Juga Oke Jangan Lupa Like Comment Subscribe Channel Julika Farm Semoga Ilmu-ilmu Yang kita Pelajari Ilmu-ilmu Yang kita Terapkan Disini Bermanfaat Untuk Kita Semua Termasuk Terutama Penonton Penonton Kita Semua Amin Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.